Intro Saya ingat ketika setiap hari Senin atau Kamis saya berkunjung ke guru saya Habib Ali bin Abdurrahman Segap maka beliau bilang Rit, buka saya tanya, Rit kenapa saya suruh buka? buka makanya saya langsung makan saya makan, setiap suap yang saya makan saya tahu itu mengandung riski yang berkah riski yang banyak karena itu adalah keredahan guru pertama, Ridatul Walidain Waridatul Lah lalu yang saya kejar adalah Ridahnya Guru karena punya ilmu tanpa kita yang namanya yang namanya kita tidak menghadam kepada guru ilmu kita tidak akan menjadi apa-apa saya makan, lalu saya telah kan saya puasa, kenapa saya mesti batang? walhasil saya baru ingat siapa orang yang duduk dengan Wali Allah maka pahalanya melebihi daripada seribu hari dia puasa pahalanya melebihi daripada seribu orang dia menjenguk orang sakit pahalanya kita duduk sama Wali Allah pahalanya melebihi daripada seribu rakaat salat sunnah siapa yang duduk sama orang Wali pahalanya melebihi daripada kita mengubur seribu orang kaum muslim ini bisa dibayangkan salat sunnah tahajud dua rakaat aja udah capek kita apelah gini seribu makanya saya baru tahu ketika kita duduk sama orang Wali pahalanya luar biasa makanya saya sengaja kesana datangnya Senin sama Kemis kenapa? biar saya disuruh buka puasa itu cerita lucunya walhasil saya punya guru Habib Ali bin Abdurrahman punya guru disebut doanya secepat kilat siapa itu? yaitu Habib Soleh Tanggul yang ada di Jember doanya ini terkenal beliau adalah doanya secepat kilat walhasil ketika ada berapapun jamaah yang berkunjung ke rumahnya itu semua makanan yang dihidangkannya masih hangat dimakan sama tamunya hangat pertanyaannya ketika dibuka itu dapur gak ada orang lalu dari mana itu makanan? itu makanan dari langit jangan pernah kita berpikir pakai logika karena logika kita tidak akan pernah sampai apa mungkin Habib Soleh itu makanannya dari langit baru makanan bro ada yang lebih luar biasa bukti Nabi Isa lahir tanpa Bapak apa mungkin? gak mungkin kalau kita pakai logika tapi kalau kita pakai iman maka kita percaya bahwasannya Nabi Isa lahir tanpa Abah Nabi Adam lebih luar biasa lagi lahir tanpa Bapak dan Ibu itu cuma makanan nah makanya janganlah kita mengkredilkan otak kita buka menset kita Allah itu kuasa makhluk tidak nyeberang lagi kita ke Pasuruan banyak para wali Allah yang kita kenal dengan Kiai Hamid Pasuruan beliau bisa tahu siapa para wali-para wali-para wali yang ada di Jawa Kiai Hamid Pasuruan ini wali yang Masya Allah beliau mengetahui kewalian seseorang ada wali yang di Jawa Tengah agak majeduk beliau bilang itu wali jadi pangkat setiap wali itu masing-masing itu punya keistimewaan saya ingat kata Habibana Habib Lutfi bin Yahya beliau bilang setiap wali punya keistimewaan sendiri yang para wali satu dengan yang lainnya tidak mengetahui kenapa itulah kekuasaan Allah sehingga para wali memegang amanat dengan Masya Allah dari kesimpulan yang kita bahas tadi adalah di Indonesia ini masuknya agama Islam dengan kasih sayang di jaris bawahi Islam masuk Indonesia dengan kasih sayang dengan kebaikan dengan kelembutan bukan dengan pukulan bukan dengan ancaman karena apa Islam agama rahmatan alamin Islam agama lembut Islam agama dari dalam hati karena orang Islam berfikir untuk menentukan arahnya kemana bukan dengan lisan tapi dengan ruhnya dengan hatinya terbukti berhasilnya berhasilnya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengislamkan cerbon dengan kasih sayang terbukti dengan Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Bonang Sunan Giri Sunan Muria Sunan Rajat Syekh Mualana Malik Ibrahim Syekh Mualana Iskat serta Maulana Ampel beliau menyebarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang dengan penuh budaya maka walaupun mereka sudah meninggal katanya tapi mereka bisa memberikan rizki kepada sekelilingnya kita boleh lihat di magamnya cerbon itu pasti banyak yang jualan itu berkahnya daripada satu wali dimana kita lihat diampel pedagangnya banyak berarti yang hidup yang hidup memberikan rizki yang mati memberikan rizki kepada yang hidup jadi kita ini yang hidup apalagi kita yang hidup mesti bisa memberikan rizki kepada yang lain walhasil kita mesti mengikuti para awliya kita mengikuti terekahnya beliau terekahnya para terekahnya para wali wali Allah dan untuk menutup kita tutup dengan doa jangan lupa kalau doa tutup dengan selawat siapa yang berselawat maka doanya sampai ke atas lagi dan jangan lupa siapa doanya yang mau dikobol maka doakan kedua orang tua kita yuk jamaah tinggal mengaminkan dari jauh insyaallah doanya diijabah yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodoh yang belum punya anak biar cepat punya anak tapi jangan lupa yang bujangan jangan pengen punya anak karena dia belum nikah nikah dulu baru punya anak itu prinsipnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbi kfirli wali walidayya warahhamhumma kama rabbayana sughirah Rabbi latazarni fardhanu angta khairul warisin Bismillahi ala napsi wa mali wahli Rabbana hablana min azwajina wa juryatina krarat al-muttakina imama Rabbana atina fit dunya hasana wabila akhirati asana tawakina azab an-nar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wala alihi wa salli wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin jangan lupa tutup dengan apa yang saya baca terakhir itu yang dibaca sama guru saya karena saya tidak berani mengeluarkan statement tanpa saya lihat atau tanpa saya dengar siapa yang bicara jadi ingat ketika kau bicara ingat siapa yang berbicara sukran kasir assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati